selamat menikmati dan itu menyebabkan suara yang tidak nyaman banget saat sedang mencuci lalu aku minta bantuan suami aku untuk mencoba buka dan memperbaikinya ini dia teman-teman suara mesin cucinya terdengar seperti ada gesekan benda dan itu sangat mengganggu ya menurut suamiku ini harus segera diperbaiki karena bisa berikibat fatal ya nah ini dia suami aku yang akan memperbaiki mesin cucinya untuk alat yang diperlukan yaitu obeng kembang yang bentuknya seperti ini ya teman-teman kemungkinan bendanya masuk lewat sini nih lewat sela-sela pulsator ketika sedang proses mencuci yuk langsung saja kita buka bautnya caranya dengan memutar obeng berlawanan jarum jam ya kita buka bautnya ini dia baut dan ringnya kita simpan dulu jangan sampai hilang ya selanjutnya kita angkat pulsatornya pelan-pelan ya taraaa ini dia nih ternyata sebuah uang logam yang masuk ke mesin cuci tapi ini kemungkinan karena aku lupa dan kurang teliti ya saat momen cuci mungkin ada benda yang masih tertinggal di kantong baju atau celana ya ini dia ringnya yang berada di bawah pulsator jangan sampai lupa dipasang dulu ya lalu kita pasang kembali pulsatornya pelan-pelan lalu pasang juga baut dan ringnya tadi lalu kita putar searah jarum jam ya jadi mengingatkan lagi buat teman-teman agar lebih teliti lagi sebelum mencuci jangan sampai karena kurang teliti bisa menyebabkan kerusakan pada mesin cuci kita oke teman-teman itu dia tadi pengalaman aku dan suami aku saat memperbaiki mesin cuci di rumah semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang ngalamin kendala seperti yang aku alami ya ini dia kondisi mesin cuci aku setelah diperbaiki suaranya kembali lembut ya selamat menikmati di pernyataan jika video ini bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh